Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar semuanya? Saya harap sehat semuanya ya Kembali lagi bersama saya Hilmi dalam channel Hilmi Notes Let's go! Salam datang kembali di channel para praktisi multimedia Khususnya anda yang seorang guru multimedia Ataupun kamu siswa atau siswi jurusan multimedia Di video kali ini kita akan membahas mengenai Light Out untuk kelas 10 Hahaha Ada suara tofot Ya, akan membahas mengenai Light Out Nah, desain ini saya ditemani oleh dengan Mas Ilham ya Mas Ilham siapa namanya? Nama saya Ilham Liusti Dari penceritakan konti grafika Bekasi Dan saya juga lulusan desainer Di salah satu kampus besar di Jakarta Salah satunya yang bagus itu dia desainnya salah satunya Hahaha Jurusannya di cafe? Jurusannya di cafe Oh, jadi cocok ya Saya langsung tanya ke sumbernya langsung Hahaha Langsung tanya ke orang yang memang terjun di dunia desain komunikasi visual ya Karena kita membahas desain Nah, kebetulan di sini membahas dengan Light Out Kemarin di kelas 10 itu saya sudah bahas mengenai Apa ya? Sedikit perkenal mengenai Coral Draw Jadi, sebelum menyelam lebih lanjut di Coral Draw Di bab yang kita pelajari itu kita membahas mengenai Light Out Jadi, Mas saya sambil lihat Jadi, mau dikomparasikan nanti ya? Betul Kepanduannya dari buku ini dan beberapa nanti bakal saya jelasin Bagaimana sih caranya Light Out itu dengan baik dan benar Oke, kita langsung masuk ke yang pertama Ya, yang pertama di sini ada nama Picture Window Lay Out Picture Window Lay Out ini tuh sebenarnya khusus dipergunakan untuk cover Karena dia didominasi dengan gambar yang cukup banyak, yang besar Dan juga ada tulisan atau copyright untuk menjelaskan ada apa sih di halaman ini atau di cover ini Yang kedua itu ada Mondarion Lay Out Mondarion Lay Out itu sebenarnya sih secara garis besar itu dia penempatan layoutnya dia gak terlalu beraturan Jadi sesuka hati para desainernya aja untuk menaruh-naruh foto dimanapun di layout itu Jadi dia tidak pengaruh dengan ada tulisan atau bagaimana itu Yang penting dia terlihat rapih aja Kayak gitu Yang ketiga Ini ada multi-panel layout Multi-panel layout itu biasanya untuk isi Isi dari sebuah majalah atau buku Dan yang pertama itu dia harus menggunakan foto dan penempatan fotonya itu dia harus rapih, tersusun gitu Beda dengan tadi yang nomor dua, yang ketiga ini dia memang harus lebih tersusun Dengan bagaimana, kan biasanya di layout itu kan harus ada gridnya Itu wajib kita ikutin dari gridnya itu Oh ya untuk yang ini kan harus rapih, ini yang sebelumnya apa tadi yang gak tersusun? Mondarion layout Mondarion layout Itu berarti kita bebas nih nentuin Iya, bebas, dia bebas naruhnya dimana aja kan karena dia gak terlalu beraturan nanti Ya kalau yang beraturan lagi, yang multi-panel layout ini Memang gak ada tulisan Oke, kita lanjut lagi ada apa lagi nih Pak? Ada copy heavy layout Nah, untuk yang ini dia sebagian besar digunakan untuk buku ya Biasanya karena ini dia perpaduan dengan teks dan gambar Biasanya teksnya tidak terlalu besar, eh teksnya itu lebih besar dan gambarnya itu dia agak sedikit lebih kecil Karena untuk memberitahu bahwa yang gambarnya itu teksnya ini loh Biasanya di sebagian koran atau apa, nah itu dia biasanya pakai copy heavy layout Berarti semacamnya jelas gitu ya? Iya, untuk penanda, oh ini misalkan foto, nah ini ada teksnya dan biasanya teks dan gambarnya itu bersih nambungan Oke, lanjutnya ada apa lagi? Ada frame layout, frame layout ini biasanya digunain untuk majalah ya pasti Karena kan dia menggunakan bingkai Biasanya dia disitu di bingkai itu ada foto, ada gambar juga Terus ada gambarnya dan biasanya ada teksnya Jadi untuk biasanya, tapi tidak terlalu banyak teksnya Beda dengan copy heavy layout karena ini untuk magazine Karena magazine itu biasanya tidak terlalu banyak tulisan Baik, bedanya berarti di komposisi tulisannya Komposisi tulisannya aja Selanjutnya ada Sirkus layout, sirkus layout ini sebenarnya bukan untuk buku ataupun majalah Biasanya ini untuk poster, karena ini dipergunakan bagaimana desainer ini bisa mengexplore dirinya Karena kalau kita terlalu ngikutin apa yang ada di buku Karena kan beberapa tadi ada yang harus tersusun, harus ada yang tidak tersusun Kalau ini dia lebih, akstrak lebih bebas Jadi kayak ada gambar, ada tulisan, mau komposisinya seperti A, B, C, D itu terserah Karena ini bagaimana si desainernya itu mengexplore untuk membuat poster yang lebih menarik Biasanya kayak gitu Nah, berarti saya ada pertanyaan nih, kok kayak ini Kan kalau yang sebelumnya itu ada, walaupun gak beraturan, tapi tetap ada gridnya gitu ya Ada semacam garisnya Tapi ukurannya aja yang berbeda, nah ini lebih bebas gitu Sedangkan pasti dalam prakteknya dengan gaya yang seperti ini, kalau pemula itu kelihatannya gak bagus Ada ini gak sih, tipsnya sih biar, kan ini pasti banyak pemula, terutama nanti kelas 10 gitu ya Kelas 10 masih baru terjun di dunia desain grafis Kalau misalkan mau nerapin yang ini, yang sirkus layout itu kan gak beraturan itu gimana sih ada tips-tipsnya gak? Ada yang pertama, yang pertama itu dari tips semua desainer itu, cari dulu temanya Kita cari dulu temanya, kita sukanya temanya seperti apa Misalkan kita suka temanya modern, kita lihat dulu, kita cari gambarnya yang modern Dan cari tulisan juga, font itu juga merengaruh untuk dari sebuah layouter seperti itu Yang ketiga, itu kita komposisiin dia lebih banyak gambarnya, lebih gede dari gambarnya Baru sisanya penjelasannya itu, teksnya itu tidak terlalu banyak Karena beberapa sekarang, orang itu lebih suka melihat gambar ketimbang baca teks Ya kayak gitu, karena untuk poster itu dia lebih banyak, biasanya lebih besar, lebih dominan gambarnya Berarti nanti tergantung ini ya, bagaimana sebuah gambar itu bisa menjelaskan isinya Iya seperti itu, kurang lebih dia gambarnya ini harus profesional juga, harus tepat juga Sasarannya, mau kita kasih ke siapa, mau kita kasih lihat siapa Baru kita bisa tambahin teksnya, baru teksnya itu adalah buat penunjuk bahwa ini gambarnya yang kita lagi jelasin Oke kita lanjut lagi, ada apa lagi nih? Silhouette layout, sebenarnya silhouette layout ini tuh kurang lebih dia hanya menampilkan gambar atau foto yang hitam putih Jadi dia tidak harus berwarna, karena ini tulisannya saja di sini yang kita tahu silhouette Berarti dia silhouette dari gambarannya si foto itu tersebut Jadi tidak terlalu berpengaruh ya untuk si silhouette layout ini Jadi mungkin dia cuma gambar hitam putih aja Di majalah atau di koran sering ada nggak sih? Lebih sering, ini di koran ini lebih sering karena dia hanya hitam putih Oh ya 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 Untuk yang berwarna mungkin di halaman depan, halaman kedua atau ketiga Oke berarti koran kepake ya? Di koran ini sangat kepake banget karena Tidak terlalu, kalau di koran kan mungkin dasarnya bukan putih Jadi di dasarnya buah abu, mungkin lebih digunakan untuk yang silhouette layout ini Oke, baik. Lanjut ada? Ada jambel layout. Jambel layout ini sih sebenarnya kurang lebih sama aja sama yang nomor 2, yang modern layout. Cuma di sini dia ada text-nya dengan gambarnya yang tidak beraturan, tapi di sini ada text-nya. Kurang lebih dia memang sama aja, jadi dia nggak terlalu beda. Cuma penamaannya aja yang mungkin beda gitu. Terus ini ada nomor 9, di sini ada bleed layout. Ini sebenarnya konsep yang cukup menarik ya, karena ini di beberapa majalah sering digunakan. Karena menarik suatu gambar sampai dia lebih besar banget, kayak dia putus fotonya dari bawah. Misalkan kaki dia putus ke bawah ini, dia biasanya digunakan untuk magazine. Untuk company profile juga, segala macem. Itu memang diperuntukkan untuk itu. Karena dia mempertegas bahwa yang kita mau kasih lihat itu ini loh. Ini juga sering digunakan di majalah. Salah satunya di majalah-majalah ternama sekarang, karena ini tuh untuk memperindah sebuah majalah. Nah, bleed layout ini adalah yang paling, menurut saya, yang paling ringgi ya. Karena bleed layout ini kita harus banget... Gue harus banget, wajib. Sampai jumpa.